assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini tuh aku mau unboxing yaitu fan cooler x65 soalnya banyak banget yang komen, bang coba fan cooler x65 itu jauh lebih OP, lebih dingin lebih segala macem ya makanya aku coba tes beli nih nanti di video selanjutnya kita bakalan cobain ngebandingin sama fan cooler x9 yang aku punya ya, nah ini seperti ini kotaknya, tulisannya bahasanya Chinese ya ini, kita buka aja langsung nah, iya jadi seperti ini wow ini kok debu pasir-pasir kotor gitu guys wow, tebal banget ya sebenernya dia, gila tebal banget di atas sama bawahnya bisa dinaikin terus ini dia plastik banget oke, terus di dalamnya ada dapet apa lagi dapet kabel, wih kabelnya hitam tebal, terus panjang kayaknya, terus dapet ya ini buku panduan kayaknya ini tuh fan cooler x65 yang versi jepit ya bukan versi yang magnet karena dia ada dua tipe ada versi yang magnet aku beli yang versi jepit aja untuk tempat padnya ini gede banget nih bisa dilihat, gede banget dan gak ada lagi yang keunikan lain di atasnya ada kayak macem lubang udara di bawahnya cuma ada lubang udara kiri kanannya kosong gak kayak macem fan cooler x9 yang bisa disambungin lagi ke handphone bisa sekalian ngecas gitu ya nah ini tuh aku belinya di sopi harganya 200 ribu nanti aku kasih aja link di deskripsi kita langsung aja coba tes ya kita langsung aja coba pasang nice oh ada tombol hidupinnya dihidupin lu oke jadi dia ada lampunya gitu guys ada lampu hijau dan untuk atas bawahnya oh ya ada kayak angin dan suaranya gak berisik loh nah ini temennya nih ya infinix gt10 pro banyak banget orang yang beli handphone ini tuh sibuk dengan beli fan cooler ya handphone ini tuh katanya terkenal panas nanti next video kita bahas disini tuh aku mau nyobain dulu coba pasangin ya pasanginnya berarti mungkin sekitaran sini kali ya ini dia tombolnya ketekan gak oh tombolnya ketekan ya susah juga ya dia dua-duanya main oh di bawahnya sini panas dan ada tempat oh ada tempat ininya holder untuk ke tripod gitu ya jadi bisa diletakin gini kali ya misalnya kalian mau ngeletakin handphonenya sambil nonton gitu ya atau sambil main main emulator ya jadi handphonenya ini bisa diletakin gini ya misalnya bisa diletakin gini ya ini ada tempat holder nya nih ada tempat untuk di tripod ya biasanya di tripod ini ah mati dia guys gara-gara dia ketekan tombolnya ini dia bisa ketekan loh hmm ini kita bisa letaknya paling-paling pinggir sini ya ini paling pinggir sini kita bisa letaknya soalnya gak bagusnya Infiniti 10 Pro itu ininya gede banget coba ininya di kameranya agak kecilin sedikit disini terus disini itu disisain jadi kita kan bisa untuk head sync ya ini gak bisa letak head sync coy sedikit banget disini gak ngaruh dan ini handphonenya mati-hidup mati-hidup terus gara-gara tombol powernya ketekan hardy letakkan di posisi yang pas biar gak ketekan ini kayaknya gak gak ketekan nih nah ini kayaknya gak ketekan nih nah jadi kurang lebih seperti ini kita coba tes langsung aja untuk CPU throttling ini hidup ya CPU throttling kita cobain di 10 menit kira-kira menurun gak ya aku letaknya gini ya biar lubang gak ketutup kita buat mode pesawat aja kita lihat di 10 menit nah setelah aku pakai charger yang 33 Watt ya tadi itu ternyata aku pakai charger Xiaomi yang 18 Watt ini yang 33 Watt punya Poco F3 dan bisa kalian lihat suaranya kencang banget katanya memang harus pakai charger yang 27 Watt atau 27 Watt ke atas biar lebih powerful dan ternyata bener aja tuh wih suaranya kencang banget kipasnya kencang banget suaranya juga lumayan agak kuat coy cuma masih gak begitu bising ya nah kita lihat aja nih nah bisa kalian lihat udah 11 menit kita stop dulu dan hasilnya lebih lumayan terjaga kalau pakai fan cooler berarti bener-bener masalah inputnya ini dipanas misalnya lihat rata-ratanya di 180 Watt tadi ya dan waktu waktu menit ke 400 sekitaran disini tuh aku udah pakai yang powerfull dan pakai charger yang 33 Watt karena sebelumnya aku gak pakai charger 33 Watt dan bisa kalian lihat bising banget suaranya ini yang nomor 3 ya nomor 1 gak begitu bising nomor 2 nomor 3 lumayan bising suaranya bisa coba kita campur sebentar wow hasilnya dingin 23 derajat 23 derajat untuk layar depannya di 40 biasanya panas banget tuh kalau di tes CPU throttling ya nah bisa kalian lihat disini tuh untuk belakangnya dingin banget nih 3 tembus gak sampai di bawah 1 derajat kita lihat ini bukan ruangan yang ber AC ya wih 1 derajat dong wih 0,06 wih gila sih guys ini udah dingin banget ya 0,01 wih gila 0,01 tapi bisa kalian lihat disini tuh walaupun dia thermal pad belakangnya ini gede tapi area yang dingin itu cuma yang di petaan kecil di tengah-tengah ini aja bisa kalian lihat ya ini ada kayak macam peta nih yang kiri-kiri kanannya ini gak ya ini normal suhunya nih kalau disini disini nih suhunya normal ini atas bawah ini normal ya mungkin sekitar 20-30 derajat yang ini normal tapi yang dinginnya tuh di tengah-tengah sini nah di tengah-tengah sini oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu untuk fan cooler X65 apabila ada yang kurang bisa komen aja thanks for watchingnya lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye dadah selamat menikmati selamat menikmati